Ya selamat sore dari kompleks SMP Katolik Andaluri Jadi hari ini saya bersama dengan teman-teman dari ekskul Tari Jadi ini sebenarnya ekskul Tari dari SMP Andaluri Yang didampingi oleh Ibu Kepsek, Ibu Ani Hamapati Lalu juga teman-teman dari SMP Andaluri bergabung Jadi ini latihan gabungan Ini keren mereka ini, banyak tadi Kira-kira ini anggotanya berapa semua kalian Dwi? Berapa semua kalian? Ya, sekitar 30 nebih Tidak belum pintu Tadi yang pertama kita itu 30, tapi sekarang kita semua Bisa 40? Banyak? Peminatnya cukup banyak? SMA Andaluri belum semua Belum semua, oke Peminatnya banyak? Kita berawal dari tidak tahu, sekarang menjadi tahu Iya, kalau latihan pasti linja nanti Jadi ini teman-teman dari SMP dan SMA Andaluri Lalu mereka dilatih oleh Ibu Ani Hamapati Yang juga Kepsek SMP Katolik Andaluri Lalu juga beliau adalah pelatih dari Sanggar Uri Angu Nah, ini beberapa ada Ada beberapa penari senior dari Sanggar Uri Angu Ini Nona, Rambu? Ini apa tertanya dulu Nama kamu siapa? Dwi Dwi Dwi, ada dua Dwi Tadi satu Dwi lagi Nah, Dwi Ini kan Boleh dikatakan Dwi ini penari senior Sanggar Uri Angu Ini yang pertama tadi itu tarian apa? Itu tarian perarakan Perarakan Yang kedua terakhir tadi apa? Itu Kak Bokang Jadi hari ini mereka berlatih dua tarian Perarakan tadi yang pertama Dan Kak Bokang Yang tarian pertama kayaknya teman-teman udah bisa ya? Yang pertama memang teman-teman cepat Cepat Karena itu gerakan-gerakan rasa Oke, yang kedua tadi agak kesulitannya Kira-kira kenapa, Dwi? Itu karena memang gerakannya dia Lebih, bagaimana? Perpaduan Banyak perpaduan Oke, perpaduan Memang Allah Ini menentang Tapi ini sudah latihan yang keberapa kalian? Yang pertama Pertama? Uh, baru pertama tapi progresinya sudah bagus Sudah luar biasa Nah, ini rencananya Kata Ibu Ani latihan berapa kali seminggu? Belum Belum dah Mungkin ya, mungkin satu atau dua kali bagus ya Senang tidak latihan teman-teman? Senang sekali, bisa teman-teman baru Keren, si Dwi ini SM Dwi SMA mana? Dari SMA Negeri 1 Tapi Dwi ini anggota Sanggar Uri Angu Jadi sudah dibawa naungan tadi Dampingan dari Ibu Ani, Hamapati Jadi beliau Juga mengajak teman-teman dari Sanggar Uri Angu Untuk melatih teman-teman Nah, Dwi ini kan Menarik seberapa lama? Kelas? Hebat Pater biasa lihat Kalian menarik Nah Ini kelas berapa sekarang? Sekarang kelas Oke Apa yang paling menarik Dari sejauh ini Ikut Sanggar itu Kira-kira kalau Dwi mau kasih motivasi teman-teman Bagusnya dari ikut Menarik itu apa kira-kira? Kalau dari saya sendiri Dengan tarian ini Kita Jadi Jadi anak muda Kita dapat banyak keuntungan Dengan tidak saja kita Melestarikan budaya Tapi kita dapat banyak manfaat Saya sejak Dari saya pribadi sendiri Saya sudah sampai Ketingkat internasional Karena menari Sampai ke negara Ecuador Terakhir itu Ecuador ya? Ecuador Keren Ini terbiasa Tadi melestarikan budaya Melestarikan budaya Dan juga Dapat kita Banyak pengalaman disitu Kita bertemu dengan Orang baru Kita bisa keluar Ketika-tika nasional Sampai internasional Untuk lomba-lomba lagi So ini So ini Most recommended Untuk teman-teman Sangat merekomendasikan Teman-teman Anak-anak muda Untuk melestarikan budaya Kalau bukan kalian Siapa lagi? So Terima kasih Dwi sudah Bersedia melatih Teman-teman dari SMP Dan SMA Terima kasih Sukses juga Untuk kedepannya Terima kasih Dwi Ya itu tadi Dwi dia Penari senior Ini Nana sini Pak tertanya Dari mana Mari Mari Nana Ini ikut Sangkar yang pertama Ikut Ikut Ekskultari pertama Ya Juga semenari juga He Kelas 6 Ikut Sangkar Uri Angu juga Ada Sangkar apa Biasa Nah Kenapa Nana pilih Dari beberapa Ekskultari Di Andaluri Kenapa Pilih Tari sekarang Hobi Kenapa Apa yang menarik Dari tari Asik Ketemu teman-teman Sejauh ini Bagaimana latihan Bagus Pelatihnya Bagaimana Kalian latihan Hari-hari Apa sih Belum tahu Baru Nari Oke Routine Harus konsisten Sukses Untuk Latihan Ya Mantap Makasih Nana Bagus Hebat-hebat Mereka Mau tanya lagi Beberapa Anak SMP Inna Sini Pak Tertanya Kamu nama siapa Tari Sama Tari Tari Ikut Sangkar Bagus Sini Sini Mari 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 Tari 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 Sama 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 Dekat Supaya Suaranya Kedengaran Nah Ini mereka Siswa Siswi SMP Pat Aneluri Hal Pak Pater mau tanya Ini Tar Ini Kalian Sudah Berapa lama Ikut Tari itu juga itu kita sudah ada sementara latihan malamnya ini kita juga kita juga belum beli baju untuk pakai kita mau pakai pakai pakaian kena jadi kita tidak beli baju lagi jadi apa dia mau jadi jadi dong untuk sudah beli baju nah sekarang disisa belia Indonesia seberapa lama ikut menarik baru senang tidak yang paling menarik dari kegiatan ini apa menarik apa menurut kenapa kalian tertarik untuk ikut tarik untuk mengenal budaya Sumba keren untuk mengenal dan melestarikan budaya Sumba kalau si film melestarikan budaya ya haruslah jadi sama tadi apa terbilang kalau bukan kami melestarikan budaya sahabat ya sukses untuk tari buat tarinya tos dulu dan dan beli juga oke sukses semangat ya supaya nanti jadi penari-penari hebat ganti kakak-kakak mereka oke thank you hebat mereka nih oh merah-merah kedua nama-sama kamu terkenalkan nama saya Irene dari kelas 7D resmi Irene dari kelas 7D kamu tinggal dari mana ke kilomba ke sini ke motor orang tua antar supaya pelama ikut tarik sudah dari SD oh SD dengan iya 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 hobi juga hobi sekali biasa sudah pernah tampil sudah dari Sumba Barat ke Sumba Timur weee ini si nama siapa tadi nama kamu tadi Irene ini lintas budaya dia jadi tarian S dari Sumba Barat sama tarian Sumba Timur jadi beda antara tarian Sumba Barat sama Sumba Timur itu gerakannya sama bunyi instrumennya itu beda iya kalau Sumba Barat itu kan agak muda saya rasa ya iya muda karena memang gerakannya muda kalau Sumba Barat tapi Sumba Timur tadi menentang tidak bagus ya menentang dan sulit ya tapi kalau terus pasti bagus iya iya senang ikut tarian senang sekali harus konsisten ya semangat terus Irene dong iya thank you Irene sukses untuk pelatihan mantap ini jadi bener-bener ada beberapa pelatih dari eh penari senior dari Sanggar Uri Angu yang melatih teman-teman jadi ini membantu mereka untuk berlatih ini sekarang lagi dibagi dalam kelompok untuk eh dipandu dan dilatih eh lebih intens gitu bagus ini luar biasa luar biasa hebat jadi ini teman-teman ini makin komplit sekarang di Andaluri makinnya musiknya sudah ada tarinya juga ada olahraga ada ada bola voli bola kaki bela diri karate ya taekwondo ya makin lengkap ada banyak ekskul ini satu hal yang positif jadi anak-anak tidak hanya berkembang di bidang akademik tetapi juga di bidang-bidang lain contohnya menari olahraga saya kira itu akan sangat membantu mereka ke depannya juga jadi akademik berkembang soft skill juga tari olahraga musik berkembang juga dan ini saya kira di Andaluri kita beruntung punya guru-guru hebat di bidang musik bidang tari dan bidang olahraga membantu siswa-siswi teman saja supaya mereka jadi orang-orang yang hebat nata 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 biasa ikut sanggar juga dari sanggar apa? dari Manar Ibu Ani pernah juga sanggar Uri Ani lalu kenapa berhenti? semenjak di ikut ekskul di SMP cuma ibu pindah ibu pindah lalu berhenti juga sama Corona tidak juga sih cuman langsung Corona karena lalu sekarang ikut lagi gerakan-gerakan tadi macam sulit kalian lihat yang yang pertama yang musik itu sudah biasa oke yang terakhir ini yang sulit ya sip harus semangat ya senang tidak? tidak baik sehat juga ini kalian ikut dapat ilmunya lalu juga sehat olahraga ini jadi itu nah ini 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 ada pemain tambur senior dari Lamanapu Bapak ini pemain tambur senior dari Lamanapu Bapak siapa? permisi Bapak mau utama Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak Anton beliau ini pelati ya? pelati dan pemain tambur dari sanggar Uri Ani jadi beliau terima kasih Bapak sudah mau latihan ini ini apa soft skill atau skill yang penting bagi mereka ke depan ya pertama mereka belajar budaya dan juga melestarikan Bapak ini so terima kasih ya beri kita beri kita beri kita beri kita Pak Guru Pak Guru Pak Guru ini di 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 SMP apa? SMP Katolik para dirita juga harus adanya ya ini memang rencana ini datangkan survei dulu tuh survei lalu kita pelajari bagaimana gerakan disini lalu kita akan praktekkan disana saya kiri lepai undang ini undang penarinya itu juga Pak siapa mereka latihan sekalian dengan penari satu kali ya juga dulu guru SMP Andaturi tetap kita dimanapun kita berada untuk anak-anak itu ya memberikan yang terbaik kita selalu memberikan anak-anak juga di ikut benar ya benar tapi masih SD hanya karena dia nanti masuk sini masuk SMP Andaluri ya masuk SMP Andaluri langsung memang sudah tahu begitu Pak Guru terima kasih terima kasih ini pertama iya luar biasa iya luar biasa luar biasa pada Andaluri luar biasa SMP Paradita juga luar biasa videonya cukup panjang hari ini terima kasih Guru terima kasih Pak Den jadi Bapak hari ini berapa tarian yang diladih 7 tarian 3 ya oh segera 2 tadi yang pertama apa tadi yang pakai musik gitu tadi itu tahun iya itu tarian penapang baru penapang baru jangan minta maaf teman-teman yang pertama tadi tarian penapang baru yang kedua Kandingang Kadingang yang tadi yang bapak itu tidak itu yang ketiga sudah tadi Kadingang Kadingang sama Kabokang dari 3 jadi hari ini 3 tarian itu Pak dari ketiga dari itu adalah ciri khas Sumpah Timur 3,3 keren saya masih lihat tarian Sumpah Timur ini mantap sambur ini menentu kan ya gerakan-gerakan juga ada istilah-istilahnya dalam pes Sumpah Timur Terima kasih Pak Mas, sekali lagi ya Oke, itu sedikit cerita dari kami teman-teman sore ini Jadi, kalau ada yang berminat untuk ikut kegiatan ekskul dan juga pingin untuk belajar budaya sumber timur Terutama tarian, welcome Bergabung dengan ekskul tari SMP Ketua Ligandaluri Di situ teman-teman akan belajar untuk menari dan juga olahraga Ini capek juga saya lihat tadi Oke, itu sedikit cerita dari kami Suksesnya untuk teman-teman yang berlatih Semoga jadi penari-penari hebat